Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan beriptu dinada petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas dari jalur flyover dari Raten Dn yang akan menuju arah pancoran saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian untuk lintas di jalur arteri dari Raten Dn yang akan mengarah ke Kuningan dalam situasi ramai lancar lalu lintas diluminasi oleh kendaraan roda dua. Untuk lintas di tol dalam kota, di kedua arahnya dalam situasi kondisi flacar. Harap-harap kendaraan untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Kita beralih ke pos polisi Ciawi Bogor, Jawa Barat. Lalu lintas dari eksi tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin dalam situasi ramai dan tersendat. Kemudian untuk lintas dari arah gadok yang akan mengarah ke Tajur dalam situasi relatif lancar. Dimongkang para pengendara tetap waspada akan kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang atau berhenti di sembarang tempat. Berikutnya kita bergeser ke Simpang Jomin Cikampek. Lalu lintas dari arah Cirebon yang akan menuju ke arah Purwakarta maupun yang akan mengarah ke Cikampek. Saat ini dalam situasi ramai dan tersendat, setelah teradanya peningkatan volume kendaraan. Kemudian untuk lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat. Ketersendatan ditemukan menjelang Simpang Jomin dan lalu lintas diluminasi oleh kendaraan berat juga kendaraan roda dua. Dihimbau untuk para pengendara untuk tetap waspada dengan tidak menerobos jalur berlawanan arah dan patuhi rambu lalu lintas. Dan pampir saya yang terakhir kita akan memantau CCTV dari Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus kendaraan dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang dalam situasi relatif lancar. Kemudian untuk lintas dari arah Mojokerto yang akan menuju ke arah Surabaya dalam situasi ramai dan tersendat. Dihimbau untuk para pengendara untuk mengantisipasi kendaraan yang diluminasi angkutan berat atau bus dan truk serta pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau melalui SMS Center di 91119. Salam presisi.